trik G2 agar lampu LED yang murah meriah seperti ini bisa awet dan tahan lama ya sobat kreatif kali ini saya akan bagikan ide kreatifnya ya ataupun triknya agar lampu LED yang seperti ini ya dan ini untuk harganya yang murah meriah sobat kreatif ya bukan lampu LED yang mereknya bagus dan kali ini akan saya bagikan triknya untuk sobat kreatif semua ya supaya lampu LED yang murah meriah seperti ini bisa awet ya ketika kita gunakan dan lampu LED ini masih baru ya sobat kreatif belum lama saya beli tapi di sini saya berpikir ini kalau tidak kita modifikasi ini pasti tidak akan tahan lama ya kalau kita gunakan dan oke sobat kreatif jika sobat kreatif ingin tahu caranya seperti ambah dan triknya sobat kreatif bisa simak sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas Oke sobat kreatif seperti di awal video saya akan bagikan trik ya trik khusus yaitu untuk membuat lampu LED ataupun bohlam LED yang murah meriah seperti ini bisa awet ya bisa tahan lama dan tentu kita akan tidak akan boros ya harus bolak-balik beli yang baru ya apalagi lampu LED yang murah meriah seperti ini biasanya untuk kita kita gunakan itu tidak tahan lama ya bisa dilihat ya di bagian dalamnya rangkaiannya seperti ini dan untuk bagian casingnya juga tidak memakai plat ya plat head sink yang supaya nantinya bisa menyerap panas yang dikeluarkan dari mesin lampu LED seperti ini makanya disini saya akan modifikasi ya supaya lampu LED ini bisa awet dan tahan lama ya sobat kreatif Oke langsung saja ke caranya sobat kreatif ya di sini saya cukup menyiapkan satu bahan yaitu namanya jarum pentul ya sobat kreatif sobat kreatif juga bisa menggunakan jarum-jarum yang lain ya yang penting dia itu untuk bagian ujungnya bisa tajam ya sobat kreatif dan tentu bisa kita gunakan untuk melakukan trik yang kali ini saya bagikan Oke selanjutnya disini saya siapkan ada lilin ya sobat kreatif sebagai pemanas nantinya untuk memanaskan si jarum pentulnya dan langsung saja ke caranya untuk pertama-tama si jarum pentulnya saya akan panaskan dulu ya sobat kreatif di sini saya akan buat lubang ya di klik sekeliling dari si casing lampu LED ini saya akan kasih lubang kecil-kecil ya kenapa saya menggunakan jarum pentul ya yang kecil ini tujuannya agar kalau ini dibuat terlalu besar ya untuk lubangnya ya takutnya ini kan akan dimasuki serangga ya sobat kreatif makanya disini lubang yang saya buat ini kecil-kecil ya supaya nantinya untuk bagian serangga ataupun sebut itu tidak bisa masuk ya karena lubangnya kecil tujuan dari pelubangan casing lampu LED seperti ini agar nantinya si udara panas ataupun udara panas yang dihasilkan di dalam itu ya bisa keluar ya sobat kreatif dan untuk udara yang ataupun udara dingin itu bisa masuk ya otomatis si lampu LED ini akan stabil ya untuk suhunya di bagian dalam lampunya karena untuk lampu LED seperti ini rapat ya untuk bagian atasnya juga rapat itu tidak ada celah lubang yang bisa mahe bisa keluar masuk udara ya jadi makanya ketika guna kita gunakan untuk lampu LED ini seperti ini akan sangat panas sekali ya untuk bagian bodinya ataupun bagian casingnya makanya disini saya modifikasi seperti ini dengan cara melubangi eh seluruh bagian ataupun di bagian casingnya ya seperti ini tapi saya sarankan jangan terlalu besar ya untuk pelubangannya supaya nantinya tidak bisa dimasuki hewan ya serangga ataupun apapun itu ya yang tentu saja akan bisa membuat kotor bagian dalam lampunya Oke disini saya percepat ya sobat kreatif untuk proses pelubangannya jadi supaya ide kreatif kali ini supaya nantinya untuk bagian lampunya ini bisa awet ya sobat kreatif karena untuk suhu yang di dalam itu bisa terjaga ya antara eh nanti kalau ke ini sudah panas bisa keluar ya dan otomatis udara dinginnya itu bisa masuk karena sudah ada lubang yang kita buat ini sobat kreatif ataupun yang saya buat ini Oke ini sudah saya lubangnya sebuah ya sekelilingnya sekeliling dari lampu LED ini lalu saya akan rapihkan saja ya menggunakan cutter seperti ini supaya rapih saja ya untuk lubangnya sobat kreatif karena ini tadi belum tidak rapih ya ketika saya gunakan menggunakan jarum pentul Oke sobat ini saya sudah selesai ya untuk proses perapian lubang-lubang kecil ini dan ini sudah selesai untuk triknya sobat kreatif ya jadi ini nanti saya pastikan ini bisa awet ya sobat kreatif untuk lampu LED seperti ini karena kita kita sudah kasih lubang ya supaya nanti udara yang udara panas yang ada di dalam itu bisa keluar ya sobat kreatif otomatis untuk lampunya itu akan bisa awet ya ketika lubang ini kita sudah buat sobat kreatif dan ini mantap banget sobat kreatif dan ini lampu ini sebenarnya untuk bagai ditulisannya di keterangannya itu di casing 20 watt ya tapi saya rasa ini tidak sampai 20 watt ya ini mirip seperti lampu LED yang ukuran wattnya itu 7 watt ya sobat kreatif ya ketika saya bandingkan dan karena ini yang lampu LED murah meriah tapi ya lumayan ya ini bisa kita gunakan mungkin di tempat-tempat yang tidak memerlukan cahaya yang begitu terang oke sobat kreatif dan ini mantap banget semoga trik kali ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih